Desa Wadahi Atlet-atlet bulu tangkis berbakat Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI Kabupaten Bandung menggelar turnamen bertajuk KNPI Badminton Festival yang dilaksanakan di Sordesa Pamegaran, Soreang, Kabupaten Bandung. Sebanyak 400 atlet bulu tangkis turut serta memberiakan event turnamen yang digelar selama satu bulan ini. Dewan Pengurus Daerah DPD KNPI Kabupaten Bandung menggelar turnamen bulu tangkis bertajuk KNPI Badminton Festival yang dilaksanakan di Sarana Olahraga Sordesa Pamegaran, Soreang, Kabupaten Bandung. Turnamen yang digelar selama satu bulan mulai 12 Juli hingga 14 Agustus 2022 mendatang ini diikuti lebih dari 400 peserta yang berasal tidak hanya dari Kabupaten Bandung bahkan dari berbagai daerah di luar Provinsi Jawa Barat. Ketua DPD KNPI Kabupaten Bandung Aziz Syamsul Asri menegaskan turnamen KNPI Badminton Festival ini mengambil tema Tarkam Bergensi dengan Semangat Kolaborasi di mana tema tersebut bertujuan guna mewadahi atlet-atlet bulu tangkis berprestasi yang kebingungan mencari event turnamen serta mencetak bibit-bibit unggul atlet bulu tangkis yang mampu berkiprah di kancah nasional hingga internasional. Yang memang tidak berprestasi, mereka larinya ke Tarkam yang begini sebetulnya Saya pikir ini bisa menjadi badan bagi teman-teman yang memang berprestasi terus kemudian yang sudah bisa kesikmas ke belakang terus kemudian kembali kampung itu ada Tarkam siapa saja yang menghidupi ini seluruh masyarakat dari mulai rense umur yang 19 tahun aja, 50 tahun aja terus kemudian di Kabupaten Bandung itu punya ciri khas saya pikir banyak juga yang sudah di luar Turnamen KNPI Badminton Festival ini mempertandingkan sejumlah kelas diantaranya kelas pin dewasa, kelas B, C kedot, kelas D lokal dan kelas D umum kedot Yuwana Kurniawan, Bandung TV